Belum berhasil mengejar cita-cita Anda? Hati-hati dengan cerita yang Anda ceritakan kepada diri sendiri. Belajar dari kemenangan tim yang baru-baru ini kami latih. Pagi ini dapat informasi bahwa tim yang kami training itu memenangi perlombaan juara 1 dan juara 2. Karena public speaking mempunyai porsi yang besar dalam penilaian perlombaan tahunan antaracabang di bank ini, mereka menghubungi kami. Seperti yang kita sudah pahaya bersama, saya dan EVE Management mempunyai visi untuk menggali potensi orang yang terpendam. Ini menarik karena saya dan anggota di EVE Management itu masing-masing sudah mempunyai pekerjaan. Dan ketika memberi training di sore hari setelah kami pulang kerja, itu ada rasa capek. Nah, setelah mengingat kembali misi kami, yaitu untuk menggali potensi terbaik dari orang dan kemudian mengingat pesan dari Bob Proctor bahwa untuk menjadi pembicara yang menarik, Anda harus terlebih dahulu tertarik kepada pendengar Anda. Semangat kami yang tadinya turun, kemudian naik. Ditambah lagi berita seperti kemenangan tim yang kami training, itu seperti membakar semangat kami untuk lebih sering berkarya. Sebelum saya sudahi episode yang menarik kali ini, ketika Anda dalam proses mengejar cita-cita dan merasa lemas di tengah jalan, ingat kembali visi Anda. Kenapa Anda melakukan hal ini? Dan kemudian ingat pesan Adam Grant bahwa ketika Anda stuck di suatu proyek, untuk unstuck, untuk menjadi lebih kreatif, tanyakan kira-kira manfaat apa ya yang akan orang banyak rasakan ketika proyek ini bisa selesai. Dan tentunya saya ingin mengucapkan selamat kepada tim yang telah menang, ingat bahwa masih ada gunung lain yang harus Anda daki. Dan untuk anggota tim yang belum menang, hati-hati dengan cerita yang Anda ceritakan kepada diri Anda sendiri. Kalau orang-orang di luar sana ceritanya langsung titik, pertimbangkan untuk menggunakan koma. Contohnya adalah cerita seperti, oke saya belum memenangi perlombaan tahun ini. Kalau orang-orang di luar sana itu biasanya langsung titik. Tapi kita beri koma, pelajaran apa yang bisa saya ambil dari kejadian ini, yang bisa saya gunakan agar saya bisa menang di perlombaan tahun depan. Asik ya? Dan saya penasaran apakah Anda semakin menyadari bahwa if management adalah partner yang tepat untuk menggali potensi terbaik dari diri Anda, atau mungkin perusahaan Anda. Untuk tips bermanfaat lainnya, Anda bisa masuk ke berkembangbersama.com, di mana tulisan di launching setiap hari Senin dan Jumat, tips lebih produktif, tips lebih berlimpah. Dan di sana juga ada info mengenai buku saya, Empat Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah. Sedangkan tips berbentuk audio, yang bisa Anda download free, Anda dengarkan di mana saja, kapan saja, dan sedang ngapain saja, episode terbaru, ada setiap hari Rabu, di berkembangbersama.podbean.com, tersedia juga di aplikasi seperti Spotify, Himalaya, Apple, dan Google Podcast. Terima kasih telah menonton!